Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambu dasa Dulabak budha upadho lokasming, Dulabak manusata patilabo, Dulabak hanak sampati, Dulabak sadha sampati, Dulabak pabaja, Dulabak sadha masawan nanti Selamat pagi pada ibu bapak saudara-saudari sekalian Terima saham bahagia dari Bante, Sukihotu, Namo Buddhaya Sukihotu Bante Senang sekali pada pagi hari ini Bante dapat kesempatan untuk sharing pengetahuan tentang ajaran Buddha Bagaimana topik yang sudah dibacakan tadi oleh Romo, 6 hal yang sulit diketemukan Tadi Bante sudah membacakan dalam bahasa palinya, ada 6 kalimat Yang pertama adalah Dulabak budha upadho lokasming Tunggu sangat jarang, tunggu sangat sulit Munculnya seorang Buddha, munculnya seorang sama-sama Buddha Ini salah satu hal di alam semesta, bukan hanya di bumi ini Di alam semesta jarang terjadi Dalam banyak kalpa berlalu di alam semesta ini Belum pasti akan ada bahkan seorang sama-sama Buddha pun Kebetulan kalpa yang saat ini pada kalpa ini sangat beruntung sekali Karena akan ada 5 sama-sama Buddha Yang sudah tercerahkan ada Buddha Kakusanda Buddha Konagamana, Buddha Kastapa, dan Buddha Gotama Dan yang akan datang tapi masih sangat lama sekali yaitu Buddha Metea Namun tidak semua kalpa, tidak seberuntung kalpa yang ini Ada banyak sekali kalpa yang sudah berlalu dan juga yang akan datang itu Sulit muncul bahkan seorang sama-sama Buddha pun Bahkan di dalam kalpa ini pun walaupun akan ada 5 sama-sama Buddha Jarak antara satu sama yang lainnya ini sangat panjang sekali Nah kalau di dalam siklus umur manusia Di dalam teori agama Buddha Seperti halnya saat ini Rata-rata umur manusia itu 75 tahun Seiring berjalannya waktu 100 tahun kemudian akan Jadi 74 100 tahun kemudian lagi jadi 73 100 tahun kemudian lagi jadi 72 Sampai suatu saat paling minimal itu 10 tahun Nah dari 10 tahun nanti seiring membaiknya Moralitas rata-rata manusia akan pulih kembali Nah itu pun setiap 100 tahun baru naik Rata-ratanya jadi 11 tahun 100 tahun kemudian rata-ratanya jadi 12 dan seterusnya Sampai maksimal itu satu asang kea Tapi disini satuan asang keanya berbeda dengan Satuan asang kea kapa Ini satu asang kea umur manusia Nah sebagai contoh Jaman Buddha sebelum Buddha Gotama Buddha Kasapa Nah itu ketika umur rata-rata manusia 20 ribu tahun Nah bayangkan dari rata-rata umur manusia 20 ribu tahun Jaman Buddha Kasapa Perlahan-lahan umur manusia turun Perlahan demi perlahan sampai 10 tahun Naik sampai satu asang kea Turun lagi 100 tahun Nah disitulah jaman Buddha Gotama Nah ini pun Kalau cuma satu kali siklus Bahwa bukan tidak mungkin Bisa saja berkali-kali Nah satu kali siklus turun naik Sampai ketemu lagi jaman Buddha aja itu Sudah sangat panjang sekali Apalagi kalau sampai berkali-kali siklus Penurunan dan penaikan umur manusia Nah di lain sisi Orang yang berhasil untuk mencapai Tataran sama-sama Buddha ini sangat jarang sekali Jarang ada yang mau Siarat dan prasyaratnya juga sangat sulit Nah bahkan Jika seseorang Suatu makhluk Kalau mau menjadi sesosok Seperti Petapa Sumeda Ketika beliau Menyatakan tekadnya di bawah kaki Buddha di Pangkara Untuk jadi yang seperti itu saja Butuh kondisi yang spesial Sulit untuk mencapainya Apalagi setelah sudah dapat ramalan pasti Sampai berhasil menyempurnakan 10 parami Sampai di kehidupan terakhirnya Menjadi Siddhartha Gautama Itu jauh lebih sulit lagi Nah tidak heran Jarang munculnya seorang sama-sama Buddha Nah syarat Di antaranya adalah bagaimana cara Untuk jadi seperti Petapa Sumeda adalah Ketika itu dia harus menguasai Petapa Sumeda sudah menguasainya Ketika itu dia harus Memiliki keyakinan terhadap hukum karma Lalu ketika itu jikalau dia mau Dia pasti bisa mencapai tingkat arahat Syarat yang lainnya adalah Ketika itu dia haruslah seorang laki-laki Nah jadi ada banyak syarat itu Petapa Sumeda di jaman itu sudah Menguasainya Sudah memiliki syarat-prasyaratnya Untuk mendapatkan ramalan pasti Dari seorang sama-sama Buddha yang masih hidup Nah ketika Buddha dipangkara Di jaman itu melihat bahwa Petapa Sumeda ini sudah memiliki Syarat-prasyarat yang cukup Nah lalu barulah dicoba Menggunakan anagatanya-ananya Buddha dipangkara Apakah Petapa Sumeda ini akan mampu Untuk meraih tataran sama-sama Buddha Nah setelah dilihat oleh Buddha dipangkara Ternyata mampu Barulah Buddha dipangkara Menyatakan ramalannya Bahwa setelah empat asang kya Seratus ibu kapa yang akan datang Petapa Sumeda ini pasti akan menjadi Buddha Gautama Dan dengan juga atributnya Misalkan utamanya siapa Ayahnya siapa Ibunya siapa Kerajaannya apa Itu sudah diprediksi Sudah lama sekali oleh Buddha dipangkara Setelah mendapatkan ramalan pasti Dari sama-sama Buddha dipangkara Barulah Petapa Sumeda itu layak Mendapat gelar bodhisattva Namun jikalau suatu makhluk Atau seseorang yang belum dapat ramalan pasti Dari seorang sama-sama Buddha Itu belum layak dikatakan bodhisattva Seberapa hebat pun dia bertekad Seberapa hebat pun dia berusaha Selama belum dapat ramalan pasti dari seorang sama-sama Buddha Itu tidak layak dikatakan sebagai bodhisattva Sejak di kehidupan itu sampai nanti tercerahkan Waktu kehidupan Siddhartha Gautama Sejauh empat asang kaya seratus ibu kapa Begitu banyak sekali Kehidupan 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 Begitu banyak penderitaan-penderitaan Begitu banyak pengumpulan kebajikan Pencempurnaan parami Demi mencapai tataran sama-sama Buddha Di dalam tuta pitaka Tepatnya kudaka nikaya Tepatnya cerita jataka Di sana ada 550 Cerita jataka Ini bukan berarti Sejauh empat asang kaya seratus ibu kapa ini Cuma 550 Bukan demikian 550 cerita yang di Dalam jataka Itu seperti satu mangkuk air Dibanding dengan air yang ada di samudera Jumlah kehidupan yang sesungguhnya dijalani oleh bodhisatwa Gautama Itu sebanyak seperti tetesan air yang ada di samudera Sulit terhitung Sangat banyak sekali Saking banyaknya Jadi kehidupan jataka Kehidupan-kehidupan lampau dari Buddha Gautama Yang tidak terceritakan itu Jauh lebih banyak Kulit untuk dihitung Saking banyaknya Selama empat asang kaya seratus ibu kapa Bodhisatwa itu harus menyempurnakan Sepuluh parami dalam Tiga lapisan masing-masing Jadi misalkan Jadi misalkan dana parami Dana upa parami Dana paramata parami Sila parami Sila upa parami Sila paramata parami Nekama parami Nekama upa parami Nekama paramata parami Demikian tiga lapis sampai yang ke-10 PK parami Nah konsepnya adalah seperti ini Misalkan dana parami Seorang bodhisatwa harus mampu mengorbankan Harta eksternalnya Demi kesempurnaan Kedermawanan Kesempurnaan berdana Jadi misalkan Harta uang Obat-obatan Pakaian dan lain sebagainya Harta eksternal Lalu dana upa parami Seorang bodhisatwa harus mampu Mengorbankan organ internalnya Untuk kesempurnaan Kedermawanan Atau kesempurnaan dana Nah misalkan cerita jataka Ibu bapak melihat Bodhisatwa mendanakan bola mata Bodhisatwa mendanakan dagingnya Bodhisatwa mendatang Mendanakan darah dan lain sebagainya Nah itu praktik Dana upa parami Nah sedangkan dana para mata parami Adalah seorang bodhisatwa Harus mampu Mengorbankan nyawanya Kehidupannya untuk Kesempurnaan kedermawanan Atau kesempurnaan dana Nah seperti halnya Ibu bapak kalau membaca cerita jataka itu Bodhisatwa sengaja Membiarkan nyawanya melayang Agar ada Kawanan atau temannya itu Bisa dibebaskan Atau Bodhisatwa Kanti Wadi Dia Rela Apa nyawanya melayang Dipotong-potong bagian tubuhnya Demi Kesempurnaan Kanti Para mata parami Nah itu Jenis yang tertinggi Jadi masing-masing item Dari 10 parami Ada 3 lapisan Yang konsepnya sama Seperti itu Ada 3 jenis pengorbanan Nah 3 jenis pengorbanan ini Dilakukan dalam kurun waktu Yang sangat lama Dan Sangat-sangat banyak Bukan cuma 1-2 kali Bukan cuma ratusan kali Bukan cuma ribuan kali Jauh lebih banyak daripada itu Jadi bisa dibayangkan Seberapa sulitnya Seberapa Gencarnya Pencempurnaan parami Oleh seorang Bodhisatwa Ya maka tidak heran Carang terjadi Munculnya seorang Sama-sama Karena Siarat Prasyaratnya susah Jalani latihannya juga Susah juga Jadi tidak heran Ini adalah salah satu hal Yang sulit Diketemukan Nah bahkan di jaman dulu Di jaman Buddha Gautama Ketika beliau itu Mempertontonkan Kesaktiannya Misalkan Yamaka Patiharya Atau Kesaktian Ganda Ada banyak kejadian Misalkan ketika Buddha itu pulang Ke Kapilawatu Jika ingin Menundukan Kesombongannya Keluarga Sakya Beliau menunjukkan Yamaka Patiharya itu Yang Dari tubuh atas Buddha Mengeluarkan api Tubuh bawah Buddha Mengeluarkan air Dan sebaliknya Itu namanya Yamaka Patiharya Atau ketika Buddha Membuka Tabir 31 alam Ketika Buddha Selesai Selesai Menjalani Masa Masa Ketujuh Di Tawat Timsa Buddha Buddha Turun ke alam Manusia Nah ketika Perjalanan itu Buddha membuka Tabir 31 alam Jadi pada saat itu Manusia bisa melihat Dewa secara langsung Dengan mata telanjang Tanpa ada Kemampuan Batin lebih Dan demikian pula Sebaliknya Makhluk 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 Dewa Bisa melihat Manusia Dan juga Manusia bisa melihat Makhluk neraka Makhluk neraka Bisa melihat Makhluk Manusia Makhluk Dewa Juga Punya 31 alam Tabirnya itu Dibuka Nah ketika Manusia Manusia pada saat itu Melihat Seberapa Hebatnya Buddha Seberapa Agungnya Buddha Seberapa Saktinya Seorang Sama-sama Buddha Banyak Yang Bercita-cita Ingin Jadi Sama-sama Buddha Apakah Kalau cuma Bercita-cita Akan Pasti Bisa Tidak Juga Harus Ada Usaha Harus Ada Pengorbanannya Banyak Sekali Yang Silanya Mati Di Tengah Jalan Jadi Baru Bercita-cita Sebentar Nanti Melihat Ternyata Banyak Sekali Pengorbanannya Akhirnya Dia merasa Tidak Sanggup Menyerah Melihat Seberapa Panjang Penyemputan Paraminya Ada Banyak Yang Menyerah Pokoknya Intinya Sangat Sedikit Yang Mau Berusaha Apalagi Yang Sampai Berhasil Jadi Seorang Sama-sama Buddha Itu Sedikit Sekali Maka Dulaba Buddha Upado Lokas Ming Sangat Jarang Sanggup Sangat Sulit Munculnya Seorang Sama-sama Buddha Yang Kedua Adalah Dulaba Manusata Patilabo Sungguh Sangat Jarang Sungguh Sangat Sulit Terlahir Sebagai Manusia Dulu Buddha Gautama Pernah Memberikan Perumpamaan Kepada Para Biku Dengan Sengaja Menempelkan Sedikit Debu Di Kukunya Lalu Bertanya Oh Para Biku Debu Mana Yang Lebih Banyak Debu Yang Di Tanah Atau Debu Yang Ada Di Kuku Tentu Tentu Saja Debu Di Tanah Itu Jauh Lebih Banyak Jumlahnya Demikian Pula Manusia Manusia Yang Akan Kembali Lagi Ke Alam Rendah Itu Seperti Debu Yang Ada Di Tanah Dan Manusia Manusia Akan Kembali Lagi Kalim Manusia Atau Kalim Dewa Seperti Debu Yang Sedikit Debu Yang Ada Di Kuku Nah Bisa Dibayangkan Perbandingannya Itu Sangat Signifikan Sekali Coba Kita Analisis Di Zaman Sekarang Anggaplah Di Dunia Ini Ada 8 Milyar Manusia Dari 8 Milyar Manusia Itu Ada Berapa Banyak Manusia Yang Percaya Dengan Hukum Karma Tentu Lebih Sedikit Yang Percaya Dengan Hukum Karma Dari Sedikit Manusia Yang Percaya Dengan Hukum Karma Seberapa Banyak Yang Menjalankan Pancasila Budis Lebih Sedikit Lagi Dari Sedikit Orang Yang Menjalankan Pancasila Budis Berapa Banyak Yang Melatih Meditasi Lebih Sedikit Lagi Yang Melatih Meditasi Dari Sedikit Orang Yang Melatih Meditasi Berapa Banyak Yang Berhasil Di Dalam Latihannya Lebih Sedikit Lagi Jadi Jadi Konsepnya Adalah Semakin Tinggi Kualitas Seseorang Semakin Tinggi Kualitas Manusia Itu Sudah Hukum Alam Jumlahnya Itu Pasti Lebih Sedikit Jadi Saat Ini Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Sudah Menjadi Manusia Langkah Baiknya Dimanfaatkan Semaksimal Mungkin Walaupun Mungkin Sebagai Perumah Tangga Ibu Bapak Tidak Bisa Maksimal Di Dalam Melatih Ajaran Buddha Tapi Bahkan Sebanyak Mungkin Dari Latihan Berdana Jalankan Sila Dan Juga Meditasi Karena Kesempatan Sekarang Ini Jarang Terjadi Nah Lalu Yang Ketiga Adalah Dulabah Hana Sampati Tunggu Sangat Jarang Tunggu Sangat Sulit Bertemu Dengan Momentum Yang Tepat Karena Sampati Atau Momentum Yang Tepat Di Sini Adalah Berarti Satu Kehidupan Dimana Ibu Bapak Sedol Sekalian Ini Memiliki Beberapa Faktor Beruntung Ketemu Di Satu Kehidupan Secara Bersamaan Jadi Sebagai Contoh Saat Ini Ibu Bapak Saat Ini Masih Jadi Manusia Ibu Bapak Saat Ini Masih Punya Pancai Indriyawi Yang Sehat Ibu Bapak Saat Ini Masih Bisa Mengenal Ajaran Buddha Nah Beberapa Beberapa Faktor Beruntung Ini Ketemu Di Satu Kehidupan Yang Saat Ini Ibu Bapak Jalani Ini Jarang Terjadi Sepanjang Samsara Berbagai Kelahiran Di Alam Semesta Ini Untuk Mencapai Yang Seperti Ini Jarang Terjadi Banyak Sekali Ibu Bapak Terlahir Di Alam Manusia Benar Jadi Manusia Tapi Tika Tidak Ada Ajaran Buddha Seringkali Terlahir Jadi Manusia Adanya Ajaran Buddha Tapi Panca Indrawinya Cacat Sehingga Tidak Bisa Berlatih Dengan Baik Ada Kaliannya Panca Indrawi Sehat Masih Adanya Ajaran Buddha Tapi Bukan Jadi Manusia Misalkan Jadi Binatang Jadi Dewa Jadi Makhluk Lainnya Yang Bukan Manusia Beberapa Faktor Yang Beruntung Bisa Ketemu Di Satu Kehidupan Ini Sungguh Sangat Jarang Terjadi Belum Tentu Di Kehidupan Setelah Ini Bisa Ketemu Kondisi Yang Seberuntung Sekarang Lalu Faktor Yang Berikutnya Yang Sulit Diketemukan Dulaba Sadha Sampati Sungguh Sangat Jarang Sungguh Sangat Sulit Bisa Memiliki Keyakinan Tentu Saja Disini Adalah Keyakinan Terhadap Ajaran Buddha Yang Tadi Bante Sebutkan Bahwa Dari 8 Milyar Manusia Lebih Sedikit Lagi Yang Percaya Hukum Karma Lebih Sedikit Lagi Yang Menjalankan Paca Sila Buddhis Lebih Sedikit Lagi Yang Melatih Meditasi Lebih Sedikit Lagi Yang Berhasil Dalam Latihannya Nah Untuk Memiliki Keyakinan Di Dalam Ajaran Buddha Saja Ini Sulit Bisa Dibayangkan Dengan Cerita Yang Akan Bante Sampaikan Ini Cerita Singkat Mengenai Cunda Di Jaman Buddha Nah Di Jaman Buddha Ada Banyak Nama Cunda Adiknya Sariput Tatera Ada Namanya Cunda Juga Lalu Cunda Pandai Besi Yang Mendanakan Makanan terakhir Sebelum Buddha Mangkat Itu Cunda Juga Ini Cunda Yang Penjaga Babi Sebelah Pihara Jetawana Arama Di 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 Dalam Cerita Cunda Ini Beliau Sudah Terlahir Di Jaman Adanya Sama Sambuda Bahkan Rumahnya Itu Bertetanggaan Dengan Wihara Jetawana 50% Dari Wasa Yang Dijalani Oleh Buddha Gautama Itu Dijalankan Di Kota Sawati Kalau Enggak Di Wihara Jetawana Di Wihara Pubarama Kalau Wihara Jetawana Sumbangan Anatta Pindika Wihara Pubarama Sumbangan Wisaka Jadi Setiap Hari Itu Di Depan Rumah Cunda Itu Puluhan Ribu Mungkin Biku Itu Pindah Patah Termasuk Buddha Sendiri Namun Karena Cunda Tidak Memiliki Keyakinan Ini Tidak Memiliki Keyakinan Sehingga Kesempatan Emas Itu Terlewat Begitu Saja Setiap Hari Kesempatan Emas Kalau Bisa Satu Kali Aja Berdana Kepada Sama Sambuda Atau Kepada Arya Sangga Yang Ada Di Sana Itu Pahalanya Luar Biasa Besar Sekali Tapi Karena Cunda Gagal Di Dalam Tidak Punya Keyakinan Itu Sehingga Lewat Begitu Saja Puluhan Tahun Jadi Bayangkan Banyak Sekali Manusia Dan Bantai Yakin Ibu Bapak Saudara Saudara Kalian Disini Juga Ingin Punya Kondisi Seperti Itu Lahir Di Jaman Buddha Bertetangga Dengan Jetawana Di Depan Rumah Kita Ada Banyak Bikus Sangga Yang Pindah Patah Bahkan Puluhan Ribu Dan Termasuk Buddha Gotama Sendiri Nah Cunda Sudah Punya Faktor Yang Sangat Bagus Itu Tapi Karena Gagal Dalam Keyakinan Lewat Begitu Saja Bahkan Karena Tidak Punya Keyakinan Di Dalam Hukum Karma Dia Bermata Pencaharian Yang Salah Menjadi Penjagal Babi Malah Terlahir Di Alam Neraka Di Dalam Ceritanya Karena Terlalu Banyak Menjagal Babinya Jadi Jangan Berpikir Bahwa Orang Orang Sini Mungkin Sekitar Disini Mungkin Di Sekitaran Jalan Sutrisno Atau Yang Sebelah Sebelah Sini Padahal Dekat Dengan Wihara Mahasampati Tapi Mungkin Belum Pernah Satu Kalipun Kesini Tetapi Mungkin Umat Umat Buddha Yang Dari Daerah Mana Mungkin Agak Jauh Sunggal Atau Daerah Mana Daerah Petisa Yang Lumayan Jauh Malah Sering Datang Nah Mengapa Demikian Ada Orang Orang Tertentu Yang Sudah Punya Kondisi Tepat Kondisi Bagus Rumahnya Dekat Wihara Tapi Malah Enggak Pernah Kewihara Tapi Orang Orang Yang Jauh Karena Punya Keterikatan Jodoh Mampu Kewihara Walaupun Jaraknya Jauh Harus Menempuh Sekian Puluh Menit Atau Mungkin Berjam Jam Nah Itu Yang Dulaba Sadha Sampati Lalu Yang Selanjutnya Dulaba Babaja Sungguh Sangat Jarang Sungguh Sangat Sulit Untuk Punya Kesempatan Melatih Kehidupan Selibat Nah Kalau Diceritanya Bodhisattva Selama Empat Asangkiya Seratus Sibu Kalpah Itu Buddha Gautama Bodhisattva Gautama Tepatnya Pernah Sembilan Kali Jadi Anggota Sanggah Menjadi Biku Nah Padahal Dalam Kurun Waktu Sebegitu Panjang Itu Empat Asangkiya Seratus Ibu Kalpah Jumlah Kelahiran Yang Seperti Tetesan Air Yang Di Samudera Itu Cuma Sembilan Kelahiran Jadi Biku Sangat Sedikit Sekali Bandingkan Kelahiran Kelahiran Yang Apa Istilahnya Waktu Jadi Perumah Tangga Memang Ada Selain Jadi Biku Itu Bodhisattva Gautama Pernah Jadi Pertapa Di Luar Ajaran Buddha Namun Tetap Bisa Dikatakan Bahwa Sulit Atau Jarang Kesempatan Untuk Punya Kesempatan Melatih Hidupan Selibat Jadi Kalau Di Negara Budhis Seperti Myanmar Thailand Sri Lanka Para Perumah Tangga Walaupun Mereka Tidak Mampu Menjalankan Sampai Seumur Hidup Atau Bertahun Tahun Banyak Di Antara Mereka Yang Menyisikan Waktu Tiga Bulan Untuk Menjadi Biku Sementara Atau Mungkin Satu Bulan Atau Mungkin Jadi Sama Nera Dua Minggu Atau Mungkin Satu Minggu Biasanya Mereka Di Negara Budhis Punya Keyakinan Alangkah Baiknya Mencoba Melatih Kehidupan Selibat Walaupun Tidak Lama Daripada Tidak Sama Sekali Apalagi Kan Kalau Di Indonesia Dari Sangga Terawada Indonesia Atau Kelompok Sangga Lainnya Juga Sering Mengadakan Adanya Latihan Pabaja Dan Atas Silani Sementara Itu Ibu Bapak Bisa Memanfaatkannya Untuk Melatih Kehidupan Selibat Yang Dimana Jarang Diketemukan Walaupun Tidak Bisa Sampai Bertahun Tahun Atau Mungkin Puluhan Tahun Sekurang Kurangnya Pernah Karena Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Menguatkan Jodoh Dengan Ajaran Buddha Bagi Ibu Misalkan Malu Untuk Berhabis Rambutnya Bisa Jadi Atas Silani Yang Tidak Dicukur Tapi Tetap Menjalankan Atas Sila Selama Berpakaian Putih Nah Itu Bisa Juga Atau Ibu Bapak Saudara-saudara Sekalian Mengikuti Red Meditasi Intensif Nah Itu Juga Bisa Dikatakan Melatih Kehidupan Selibat Juga Karena Tentu Saja Kan Waktu Waktu Ikut Red Red Meditasi Intensif Sekurang-kurangnya Menjalankan Lapan Sila Juga Kan Pokoknya Adalah Banyak Kesempatan Misalkan Di Libur Lebaran Liburan Akhir Tahun Atau Di Pertengahan Tahun Ada Banyak Kesempatan Yang Bisa Dimanfaatkan Pantai Sendiri Dulu Sebelum Jadi Biku Sering Ikut Di Cianjur Di Daerah Jawa Barat Mungkin Disini Ada Yang Tahu Yayasan Satipat Tana Indonesia Dulu Bante Sering Ikut Yang Sepuluh Hari Red Red Bada Mahasis Saya Dao Bante Sering Red Red Sekitar Mungkin Ada Tujuh Lapan Kali Yang Sepuluh Hari Sepuluh Hari Sepuluh Hari Itu Bisa Dimanfaatkan Jika Mau Jika Mau Juga Tidak Apa-apa Kan Hanya Dianjurkan Tidak Dipaksa Itu Kondisi Yang Kelima Baja Yang Terakhir Adalah Dulaba Sadama Sawanang Sungguh Sangat Sulit Sungguh Sangat Jarang Ketemu Ajaran Yang Benar 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 Dalam Arti Kata Memang Ajaran Spiritual Di Dunia Ini Banyak Ajaran Keagamaan Banyak Namun Jarang Yang Mengarahkan Mengajarkan Untuk Perbebasnya Dari Belenggu Kelahiran Kalau Yang Mengajarkan Untuk Mencapai Alam Surga Itu Banyak Namun Yang Mengajarkan Untuk Bebas Dari Lingkaran Kelahiran Termasuk Bebas Dari Kelahiran Di Surga Juga Itu Jarang Ajaran Buddha Inilah Jarang Yang Disabdakan Oleh Sama-sama Buddha Gautama Lanjurkan Umatnya Ibu Bapak Saudara Sekalian Untuk Mencapai Nibana Akhir Bukan Hanya Alam Dewa Kenapa Demikian Sehebat Hebatnya Sesosok Dewa Sehebat Hebatnya Sesosok Brahma Sepanjang Panjang Umur Mereka Mereka Akan Mati Juga Kekuatan Kebajikannya Habis Ketika Kekuatan Jananya Habis Mereka Akan Mati Juga Dari Alam Sana Dan Berputar Kembali Di Lingkaran Kelahiran Maka Dari Itu Dago Utama Menganjurkan Agar Ibu Bapak Saudara Sesekalian Menjadikan Nibana Itu Sebagai Tujuan Akhir Bukan Hanya Kebahagiaan Alam Dewa Bukan Bukan Berarti Di Alam Dewa Itu Tidak Ada Kebahagiaan Ada Sangat Banyak Sangat Nikmat Malah Namun Tidak Layak Dijadikan Tujuan Akhir Itu Adalah Amhal Yang Sulit Diketemukan Di Alam Semesta Ini Pantai Ulang Sekali Lagi Tulaba Budha Upado Lokasming Taba Manusata Patilabo Taba Khana Sampati Tulaba Sadha Sampati Tulaba Pabaja Taba Sadama Sawanang Nah Itu Adalah Enam Hal Yang Sulit Diketemukan Panjang Banyak Lahiran Yang Sudah Kita Lalui Di Alam Semesta Ini Ketika Seorang Yogi Atau Meditator Itu Melakukan Red Meditasi Intensif Karena Tidak Mudah Mempertahankan Semangat Wiria Dalam Berlatih Adakalanya Guru Itu Menganjurkan Untuk Melakukan Perenungan Salah Satunya Bisa Menggunakan Ini Ingat Ingat Bahwa Lahiran Sebagai Manusia Ini Jarang Terjadi Berjodoh Dengan Ajaran Budha Ini Jarang Terjadi Tempatan Untuk Selibat Jarang Terjadi Tempatan Untuk Mendengarkan Ajaran Yang Bisa Membawa Pada Kebebasan Mutlak Jarang Terjadi Nah Perenungan Perenungan Sederhana Ini Bisa Membangkitkan Semangat Meditator Itu Ketika Usahanya Sudah Melemah Malasan Menyerang Itu Bisa Nambah Motivasi Di Dalam Dirinya Agar Tetap Di Dalam Latihannya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Bantai Sampaikan Ada 6 Hal Yang Sulit Diketemukan Sisa Waktu Ada Sekitar 20 Menit Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Bagi Mau Bertanya Tidak Terkait Dengan Topik Juga Boleh Bebas Bebas Silahkan Rama-Ramani Para Pasaka Pasika Bapak Ibu Ada Yang Ingin Sharing Dengan Bante Kami Persilahkan Bapak 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 Mau bertanya, apakah perbedaan antara Asake dengan Akaya Kapang? Asake Kapang. Terus, kalau itu, kedua, kenapa harus laki-laki Bante? Kenapa bukan? Apakah perempuan tidak bisa? Apalagi sekarang sudah banyak gender juga ya Bante. Maka tidak bisa mencapai nama Asam Buddha juga. Terima kasih Bante. Ya, mengenai Asang Kya lebih dahulu. Kalau di dalam teori agama Buddha, Asang Kya Kapang itu adalah jumlah kalpa yang tidak terhitung banyaknya. Biasanya kalau penyempurnaan para minyak bodhisattva itu karena saking banyaknya kan dikelompokkan menjadi ada satu Asang Kya Kapang. Turun waktu di mana kalpa itu sangat sulit terhitung saking banyaknya. Kalau kalpa, satu kalpa itu Bante jelaskan sedikit, perumpamaannya misalkan ada satu kotak raksaksa panjang lebar tingginya masing-masing satu mil dan disi biji wijen penuh sampai tidak menyitakan ruang kosong. Setiap 100 tahun sekali ada orang yang mengeluarkan satu biji wijen, 100 tahun kemudian dikeluarkan satu, 100 tahun kemudian dikurangkan satu, 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 terus. Nah, misalkan sudah habis satu kotak raksaksa itu, satu kalpa masih lebih lama daripada itu. Nah, kalau Asang Kya Kapang adalah jumlah kalpa. Kalau satu Asang Kya Kapang berarti jumlah kalpa yang seperti perempamaan tadi, tapi jumlahnya itu tidak terhitung karena saking banyaknya. Namun, satuan Asang Kya-nya manusia yang merupakan batas maksimal umur manusia itu dibawah satu kalpa. Jadi misalkan seperti cerita Mandata Jataka, jika Bodhisattva Gautama menjadi seorang cakawati pada zaman data, nah itu umur beliau ketika zaman itu satu Asang Kya. Di kalpa ini juga, tapi di awal-awal kalpa ini, bayangkan ketika itu Raja Mandata seorang manusia, tapi umurnya satu Asang Kya dan pernah menguasai setengah alam Tawa Timsa dalam kurun waktu 36 juta tahun dikali 36. Dewa Saka ketika itu setelah 36 juta tahun, batas umur berakhir menunggu, dewa Saka yang baru, lalu batas umur maksimalnya sudah selesai meninggal, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi sampai 36. Tapi Raja Mandata tetap berkuasa di Tawa Timsa. Nah bisa dibayangkan satu Asang Kya umur manusia itu lebih dari ratusan juta tahun. Walaupun kalau dikulas di zaman sekarang itu seperti dongeng belaka. Tapi di tripitaka demikian ceritanya. Seperti dongeng tapi demikian adanya ceritanya di Taka itu. Terserah ibu, bapak, cahaya atau enggak. Demikian yang ada di Taka. Karena saking panjangnya bahkan melebihi batas umur para dewa-dewi Tawa Timsa. Tapi yang pasti enggak mungkin lebih dari umurnya makhluk Maha Brahma itu mungkin. Kalau saking umur manusia itu lebih petik pada umurnya Maha Brahma. Tadi pertanyaan yang selanjutnya mengenai kenapa harus laki-laki. Karena dari sama-sama Buddha yang sudah tercerahkan Kapa ini atau Kapa Lampo. Memang semuanya itu dalam bentuk laki-laki. Jadi belum pernah ada di dalam cerita riwayat Buddha itu sama-sama Buddha yang perempuan itu enggak ada. Dan sepertinya tidak akan ada. Karena puncak kejayaan seorang manusia itu sebagai laki-laki. Puncak kejayaannya. Dan juga syarat-prasyarat untuk jadi yang seperti Petapa Sumedha harus laki-laki juga. Dan selama empat asang kaya seratus ibu kapa kalau banyak di Kabur di Satwa. Atau delapan asang kaya seratus ibu kapa ada di Kabur di Satwa. Atau enam belas asang kaya seratus ibu kapa yang diri di Kabur di Satwa. Sepanjang kurun waktu yang lama itu Bodhisattwa itu enggak mungkin jadi wanita. Enggak mungkin jadi binatang betina. Enggak mungkin jadi bidadari. Kalau jadi manusia jadi laki-laki. Kalau jadi binatang pasti jadi yang jantan. Kalau jadi makhluk peta pasti jadi yang maskulin. Enggak mungkin jadi yang peti. Jadi makhluk peta. Kalau jadi lahir di alam surga pasti jadi dewa. Enggak mungkin jadi bidadari. Nah kalau makhluk Brahma itu penampakannya seperti laki-laki tapi tidak ada jenis kelamin di alam Brahma. Tapi perawakannya seperti laki-laki. Karena makhluk Brahma bagaimanapun mereka itu menguasai hiyana. Jadi mereka terbebas dari kesenangan indiawi. Termasuk kesenangan seks juga. Jadi di alam Brahma itu tidak ada jenis kelamin tapi perawakannya seperti laki-laki. Pertapa laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu disini mau jadi sama-sama Buddha. Jika menyatakan tekad depan seorang sama-sama Buddha yang masih hidup. Harus jadi laki-laki dulu. Jadi harus apa. Kalau lahir jadi laki-laki dulu baru menyatakan tekad. Tapi bukan berarti enggak bisa jadi arahat. Seperti di jaman Buddha ada Mahapajepati, Teore, Tekema, Upalawana, Teori dan lain-lainya. Mereka Buddha juga tapi bukan sama-sama Buddha. Mereka sawaka Buddha biasa. Nah kalau ibu-ibu mau jadi sawaka Buddha biasa gak perlu jadi laki-laki dulu. Jadi tetap jadi wanita juga bisa. Tapi hanya jadi sawaka saja. Jadi sama-sama Buddha memang laki-laki. Demikian alamnya. Kodratnya demikian istilahnya. Yang mau ditanyakan lainnya. Ada.